Pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan dalam rangka pembangunan jalan layang Semanggi memakan waktu 540 hari. Revitalisasi jalan layang Semanggi dilakukan untuk mengurangi beban kemacetan di lingkar Semanggi. Nilai proyek untuk pembangunan ini senilai 300 miliar rupiah dan akan memasang bridge case sepanjang 80 meter. Nantinya setelah proyek ini selesai, kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju bunderan HI akan bisa langsung mengakses lewat jalan layang tersebut tanpa perlu memutar. Begitu pula dengan kendaraan yang dari arah Slipi mengarah ke blok M bisa mengakses via jalan layang Semanggi ini. Selama ini beban kemacetan di lingkar Semanggi cukup berat karena merupakan pertemuan kendaraan dari berbagai arah. Bentuk jalan layang Semanggi ini menyerupai logo dari grup band Slang yang bisa mengatasi kemacetan hingga 30 persen.